Menyambut tahun 2017, Kompas TV Pomp Tiana menggelar gathering di Paradiski Waterpark. Gathering ini bertujuan melepas penat serta menambah semangat para karyawan. Keceriaan dan kekompakan pun terasa ketika berbagai lomba digelar. Mulai dari lomba membawa kelereng di dalam air, lomba mengupas telur, lomba tebak kata, lomba adu cepat di perosotan, hingga lomba renang. Kegiatan ini diharapkan dapat menjadi motivasi bagi karyawan dalam menyongsong tahun yang baru dan bersama-sama mewujudkan Kompas TV sebagai TV berita nomor satu di Indonesia. Ya, inti hari ini kita melaksanakan gathering karyawan adalah untuk dalam rangka memperarat silaturahim lagi. Karena kita yakin setahun penuh di 2016 kemarin, teman-teman sudah bekerja dengan cukup maksimal dan butuh relaksasi ya, atau butuh piknik, butuh liburan. Makanya hari ini kita laksanakan di Waterpark. Lomba tentu tidak lengkap tanpa hadiah. Salah seorang peserta yang memboyong hadiah terbanyak adalah Agung Widura. Ya, syukur Alhamdulillah, karena gak nyangka juga dengan tubuh tambun yang kayak gini untuk romba kenang bisa dapat jual satu, apalagi hadiahnya yang pun. Kekompakan, kerja keras, dan semangat yang diperoleh dari kegiatan ini diharapkan menjadi bekal dalam mengarungi tahun yang baru. Hal ini juga menjadi kunci untuk menempatkan Kompas TV di posisi teratas di hati para pemirsa di Indonesia. Tim Liputan, Kompas TV Pontianak. Tim Liputan, Kompas TV Terima kasih.